Hai tragedi kanjuruhan ternyata imbasnya sangat parah pada klub lain apa saja ya Liga Indonesia dipastikan sulit digelar lagi GBLA diambil alih oleh Inggris untung atau rugi bagi Persib Hai dan juga ekstra time semuanya akan kami rangkum di Rio Rio haspot Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Hai Rio Rio haspot lovers inilah Rio Rio haspot untuk edisi kali ini tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe aktifkan juga notifikasi loncengnya like share dan juga komen dan inilah Rio Rio Hai tragedi kanjuruhan tragedi ini adalah ini ternyata bukan hanya berdampak pada tim arema atau aremania saja tapi berdampak pada seluruh stakeholder sepakbola termasuk klub lain juga memang efek positifnya kabarnya para supporter sudah berdamai satu dengan yang lain tapi efek negatifnya sungguh tak terduga akibat tragedi ini sepakbola Indonesia dihentikan hingga batas waktu yang tak jelas bahkan hingga kini belum ada pernyataan resmi apakah dan kapankah Liga akan dilanjutkan bagi klub dampak utama tentu adalah berkurangnya pemasukan apalagi kabarnya sponsor di sejumlah klub belum mau membayarkan benefitnya pada klub lantaran Liga yang belum pasti sejumlah klub sudah coba mengurangi pengeluaran dengan meliburkan sekuatnya untuk sementara waktu demi mengurangi pengeluaran tapi ternyata ini tak cukup belum adanya kejelasan kapan Liga dilanjutkan membuat sejumlah sponsor kabarnya akan cabut dari klub ya jelas ini kerugian besar pada klub yang ujung-ujungnya klub bangkrut dan akhirnya membubarkan tim seperti yang dialami tim Liga 2 Sriwijaya FC yang awalnya akan meminjam dua pemain Madura United yang di Beto Gonzales dan Rivaldi Bowo pun kabarnya membatalkan rencana ini dan justru membubarkan timnya Oh ya sebagai catatan nih dibubarkannya tim ini bukan berarti tim ini bubar dan tak main lagi ya tapi dibubarkannya ini maksudnya klub membebaskan para pemainnya mau ngapain aja karena jika sudah ada kata dibubarkan berarti klub tak harus membayar insentif harian pada pemainnya klub cuma membayar gaji para pemain ini perbulannya saja inilah yang dituntut sejumlah klub pada PSSI dan pemerintah ya ini kapan kira-kira kompetisi akan dilanjutkan dilanjutkan atau tidak jadi gini nih maksudnya klub ini cuma pengennya pemerintah sama PSSI ini ngasih keputusan kapan Liga dimulai lagi dan dilanjutkan dilanjutkan apa enggak kalau dilanjutkan tanggal berapa dan kalau nggak dilanjutkan ya kasih keputusan cepatnya biar klub bisa bubarkan sekuat dan nggak perlu bayar gaji pemain karena kan kalau digantung terus kayak gini klub ya juga rugilah bayar gaji ya jalan terus tapi pemasukan nggak ada gitu aduh gimana nih PSSI sama pemerintah masa nggak kelar-kelar sih investigasi kanjuruhannya nggak kasian apa sama klub klub juga butuh pemasukan lah mau dapat duit dari mana kalau Liga nggak jalan jangan sampai yang awalnya bersimpati dan berempati pada tragedi kejuruhan terus berubah dari kebencian dan kekecewaan jadi ada istilah gara-gara satu klub dan supporternya yang rusuh imbasnya ke semua klub hal ini pun ternyata bukan cuma berimbas pada tim-tim medioker Liga 1 dan Liga 2 nih bahkan tim sekelas Persib Bandung dan Bali United yang notabene tim kaya Liga 1 pun terkena imbasnya loh meskipun sudah dipastikan para sponsor di dua klub ini tetap aman tapi tetap saja pembayaran benefit dari sponsor baru akan cair jika Liga berjalan seperti contohnya yang terbaru adalah Pemkot Bandung kabarnya akan bekerjasama dengan Inggris demi mengelola stadion GBLA padahal sebelumnya stadion ini dikelola oleh pengelola lokal tapi karena Liga nggak jalan yang otomatis nggak ada pemasukan dari tiket dan sewa dari Persib membuat Pemkot Bandung ini berinisiatif bekerjasama dengan Inggris lalu apa sih plus minusnya bagi Persib jika stadion GBLA ini dikelola oleh Inggris dan Pemkot Bandung nilai plusnya bagi Persib adalah stadion GBLA akan lebih terawat dan lebih cantik dan canggih yang otomatis lebih nyaman digunakan tapi minusnya adalah karena lebih cantik dan canggih inilah biaya sewa stadion pun ini kemungkinan akan lebih mahal jadi istilahnya Persib harus bayar biaya sewa stadion ini bisa sampai dua kali lipat nih inilah yang dikhawatirkan manajemen Persib udahnya pemasukan kurang karena liga nggak jalan eh sekarang harus bayar sewa stadion lebih mahal hal ini pun sama ya yang dialami oleh Bali United karena Pemkot gianya pun kabarnya akan bekerjasama dengan Inggris demi mengelola stadion iwayandipta ya inilah resikonya kalau klub nggak punya stadion sendiri ya mau nggak mau harus ngikutin yang punya stadion makanya FIFA kan udah nyuruh nih klub itu harus punya stadion sendiri ya inilah salah satu alasannya agar klub ini enggak terlalu banyak hamburkan duit cuma buat setewa stadion oke buat yang minta sama saya Bang bahas klub Liga 2 dong bukannya saya nggak mau bahas tapi tiap haripun saya nyari informasi tentang klub bukan cuma klub Liga 1 loh tapi klub Liga 2 juga tapi jawaban dengan klub-klub ini sama yakni tunggu keputusan Liga jadi semua klub ini hampir sama aja ya ada yang tetap latihan ada yang diliburkan atau istilahnya dibubarkan gitu tapi tetap tenang aja ya kami pun akan terus update perkembangannya tiap hari makanya simak terus channel ini sebagai informasi aja nih kompetisi Indonesia baik Liga 1 2 dan 3 tampaknya masih akan kacau alias abu-abu nih bisa jadi setop permanen loh kenapa demikian ya PSSI sebelumnya mengatakan jika Liga 1 akan dimulai kembali tanggal 25 November tapi kabar terbaru yang saya dapat PT LIB mengatakan Liga akan dimulai tanggal 27 November nah kan beda tapi pemerintah justru bilang Liga tak akan bisa digelar sebelum PSSI lakukan KLB atau Kongres luar biasa nah kan ribet jadi ini mah kelihatannya Liga bakalan kacau PSSI dan PT LIB Sengotot apapun ingin jalankan Liga dengan alasan pemerintah tak bisa intervensi PSSI tapi tetap ajakan kalau nggak ada izin dari pemerintah Liga itu nggak akan bisa jalan inipun berlaku di negara manapun loh jadi kalau menurut saya pribadi ya kalau Liga mau cepat jalan lagi ya buruan KLB tuh PSSI tapi kan PSSI mana mau KLB tanggung katanya tinggal setahun lagi rugilah kalau KLB sekarang bisa hilang pemasukan dan gaji selama setahun lagi nih nah makanya akan saya pernah bilang sepakbola kita ini sepakbola politik nggak ada tuh yang namanya demi sepakbola nasional demi mengabdi pada negara bla 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 bullshit yang pasti demi duit itu yang benar itu aja kok repot Oke lah sambil nunggu update terbaru perkembangan jalannya kompetisi di negara Wakanda kita ini daripada Mumet yuk kita simak ekstra time dulu ya kali ini kita mulai ekstra time dari klub Persib Bandung dulu ya untuk klub lain di episode selanjutnya Persib Bandung adalah tim besar tanah air bahkan tim terbesar saat ini di Indonesia Persib pun memiliki akademi yang dianggap salah satu akademi sepakbola terbaik di tanah air yang melahirkan bintang-bintang di Indonesia tapi rupanya kesuksesan akademi Persib ini tak selalu berimbas pada tim senior Persib khususnya untuk urusan striker atau penyerang terbukti Persib seolah selalu gagal memanfaatkan potensi striker muda yang dibina oleh diklat Persib bahkan para lulusan diklat Persib ini khususnya di striker justru bersinar di klub lain selain dari diklat Persib Persib pun sering mengambil striker muda dari klub lain lho tapi itu pun kebanyakan gagal di Persib lalu siapa saja ya striker-striker muda yang pernah gagal di Persib yang pertama adalah Rudiana diambil dari Persib U20 di tahun 2013 silam tapi justru di tim senior Persib Rudiana seolah tenggelam dan hanya bertahan satu musim saja bersama Persib senior dan cetak dua gol saja sejak saat itu Rudiana tak pernah kembali ke Persib hingga kini bermain di Liga 2 bersama persikap Kabupaten Bandung yang kedua adalah Angga Febrianto dipromosikan dari tim muda Persib di tahun 2017 Angga sempat beberapa kali tampil di musim 2017 tersebut namun justru tenggelam di bawah bayang-bayang striker asing Persib kala itu kini Angga pun seolah hilang di telan bumi dan masih tanpa klub dan tak diketahui keberadaannya yang ketiga muklis hadining Saipulo menyandang gelar sebagai salah satu penyerang terbaik timnas Indonesia U19 kala itu muklis didatangkan Persib di tahun 2017 dari Semen Padang muklis sempat digadang-gadang akan mampu jadi wonderkid Persib tapi justru tenggelam di bawah bayang-bayang A.J. Chel Nwazel dan Jonathan Bowman dan hanya tampil enam kali dan cetak satu gol saja di Persib kini muklis meneruskan karirnya sebagai seorang polisi dan yang keempat adalah Wildan Ramdhani dipromosikan ke tim senior Persib di tahun 2018 silam Wildan pun sama jarang dapat kesempatan tampil di tim senior Persib sempat dipinjamkan beberapa kali ke Liga 2 akhirnya Wildan pun memutuskan keluar dari Persib dan berlabung ke Persib Tangerang dan musim ini menjadi menakutkan di Persib Tangerang musim ini Persib memiliki Ridwan Ansori sebagai striker muda yang diambil dari Persib Junior tapi nasib Ridwan pun sama seperti pendahulunya yaitu tenggelam di bawah bayang-bayang striker asing Persib dan yang terbaru Persib kabarnya akan kembali mencari striker lokal untuk jadi pelapis dari dini depan Persib sejumlah nama pun mencuat seperti Dimas Derajat, Ramadhan, Sananta, dan Axel Rontohaku namun kabarnya Persib kesulitan untuk dapatkan para pemain ini lantaran takut hanya akan jadi penghangat bangku cadangan saja di Persib akhirnya Persib pun kabarnya akan mengambil striker muda Persib Junior yang juga striker tim Naslu 16 Muhammad Gaussi Rowi di putaran kedua ini lalu jika benar bagaimana nasib Gaussi Rowi di Persib akankah sama seperti pendahulunya dan juga sama dengan nasibnya dengan Ridwan Ansori musim ini? nah itulah tadi Rio Rio Haspot untuk edisi kali ini ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-pernaknya hanya di Rio Rio Haspot terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media media sosial kami yang ada di bawah ini sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Rio Haspot wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax